PHS dan TW, dua orang mahasiswa aktif sebuah perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Timur, ditangkap petugas unit 3 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis ganja. Penangkapan keduanya berawal dari informasi warga masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di lingkungan kampus. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap keduanya. Kita amankan dua tersangka pengedar narkoba di dalam kampus. Ini adalah pengedar narkoba jenis ganja. Keduanya adalah bersatus mahasiswa aktif. Untuk BB-nya? BB-nya kita dapatkan di dalam ruang senat mahasiswa. Keduanya masih aktif? Berdua masih aktif mahasiswa. Jumlahnya udah ketahuan? Masih kita dalami dulu. Selain menangkap dua mahasiswa pengedar ganja, polisi juga berhasil mengamankan paket ganja yang disimpan di salah satu ruangan di dalam kampus. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait jumlah barang bukti dan akan dipasarkan kemana. Kini kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Maupolres Metro Jakarta Barat. Bayto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Selamat menikmati.